Iya kan, ini kan mata kuliah metode penelitian ya, jadi Oke baik, jadi sesuai dengan RPS ya, kita kan ini minggu kelima ya Ya, minggu kelima, probar tiga, saya dua ya, minggu kedua sekarang ini ya, hari ini Oke ya, jadi materi kita pada hari ini ya, terkait dengan berbagai jenis penelitian ya Nanti kita lihat kira-kira yang mana yang cocok ya, Bapak Ibu Ya, baik ya, bagaimana absennya? Sudah absen? Belum ya, mana Pak Nurdiang selalu ketuk kelas Iya, prob Iya, Pak ya, iya Bagaimana absennya? Yang di kalam, Pak Iya, yang di kalam Saya belum absen di situ, Pak Oh, belum ya Iya, Pak Kalau begitu, saya absen sekarang ya Tunggu, saya buka dulu kalamnya Kalau jadwalnya di kalam jam berapa? Eh, jam 8 pagi, Pak Jam 8 ya, masih bisa Yang bisa itu cuma saya Iya Karena saya hostnya, jadi Cuma saya yang bisa ya, kalau yang lain nggak bisa Saya lihat dulu Nah, ini dia ya Ya, saya absen sekarang ya, biar Pertama, Alimuding ada, Pak Alimuding? Ada Ya, Assalamualaikum, Prof Ada ya Oke Ini, tolong dilihat di Yanungnya Supaya yakin betul ya, bahwa ini Kita sudah absen Ya Andi Sismar ada? Ada, Prof Ada, Prof Oke, ini ya Saya centang ya Kelihatan ya Di slide-nya di situ Kelihatan? Tidak, Prof Oh, tidak? Tunggu, tunggu Masih materi Iya, Prof Oke Ini, nanti kita masuk lagi materi ya Ada chat-chat rahasia nih, mungkin Prof Sorry Nah, coba lihat Sudah muncul ya Di layar monitornya Iya, sudah, Prof Sudah, Prof Kita ulangi ya Pak Alimudin tadi Oke Andi Sismar Oke Berikutnya Ansar Ansar? Belum gabung Belum gabung Asriani Halo, Asriani Belum juga ya Belum gabung, Prof Belum gabung Oh, Adi, Sudara Sudara, 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 Sudara Sudara, 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 Sudara Sudah ada ya, oke Lihat saja di layar monitornya Siapa tahu saya Saya lakukan centang ya Saya klik Taufik Mustami Hadir Prof Hermin Tora Hadir Prof Hadir, oke Fatimawati Ain Ada Fatimawati Nurdiansa Ketua kelas Hadir Nurnanisi Hadir Prof Nurnanisi Ahmad Hadir Rahmat Soling Hamid Hadir Prof Hadir ya, oke Reskiani Hadir Hadir Rifki Siapa ini, Rifki DJ Al-Idrus Ada Rifki Belum berdapat Oke Rizka Eka Putri Hadir Prof Hadir, oke Sicilia Cahyawati Hadir Prof Hadir ya Sudar Min Monai Sudar Min Tidak ada ya Hadir 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 Samsuddin tadi hadir ya Saya sudah lihat Tualannya tadi Kemudian Fira Tandiawan Hadir Prof Ada terus itu Pak Hadir Baru terus ini ya Rajin itu Pak Oh rajin ya Oke Terima kasih Kalau rajin ya Dia mau coba sekali Dokter itu Pak Mujur 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 Ya bisa Mujur 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 Saya juga Rajin ke Pak Ketua Rajin ke Ketua saya Masih ada yang belum Diabsin Masih ada yang belum Diabsin Saya lihat Yang hadir hari ini Ini kan 17 ya 17 orang Pas 17 Prof Oke berarti Yang tidak hadir Cuma 2 3 orang ya 3 orang Nanti disuruh Lampu ya Ketelasnya ya Pak Nurdiansah Nanti di Dikabari Kalau sudahan ya Saya belum dipanggil Prof Pada Pak Resah Pak Resah Pak Resah Mana Pak Resah tadi ya Masih kayaknya Pak itu Belum masuk Di Dablar Belum masuk Belum masuk Di Endron Pak Berarti tidak Tidak bisa Absin Pak Oke Saya Saya Endrol dulu ya Pak Tidak 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 Seronok Tidak Pak Tidak 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 Ya bisa disebut Anung ya Pak Nomornya Nomor Name-nya ya Sebut saja 00 0026 Oke Terus 0026 DIM DIM Sudah benar itu Pak ya 0026 DIM Ya DIM 32 2023 Ulangi-ulangi DIM 23 23 23 Terus 32 32 32 32 32 Terus 2023 2023 2023 Oh ini Ini namanya Rizal Liendra Iya Prof Siap Oke Sudah Terima kasih Prof Iya Kita cek Sudah ada ya Kita cek dulu ya Tidak 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 Terus Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Sismar hadir. Ansar tadi hadir ya Pak? Ansar-ansar. Tidak ada ya? Tidak ada Pak. Mas Riani hadir. Isin Prof. Saya baru-baru buka ini di program studinya ini masih di tiga kebijanan Prof. Belum berubah ya? Belum. Sudah saya lapor itu. Astaga perlu. Masih di tiga kebijanan. Masih di tiga kebijanan. Saya sudah lapor. Ketika didaftar, tidak bisa juga di sepadah. Iya. Oke, oke. Saya sudah lapor itu. Rupanya belum berubah ya. Bisa diubah sendiri Pak. Prof. Bisa diubah sendiri. Saya ubah sendiri saya. Itu nama aku berubah. Ya mana? Bisa. Taufik Prof. Itu bisa diubah sendiri Prof. Bisa diatur sendiri. Ganti email. Saya ganti saya emailku. Oh iya. Kalau ganti email pasti. Iya ganti emailnya. Iya iya. Bisa-bisa. Bisa Prof. Berarti pernah ya. Menggunakan email yang tidak sesuai yang dipakai sekarang. Iya email yang dipakai. Email untuk sementara Prof. Yang dari kampus memang. Makanya saya ubah. Saya ganti jurusannya jadi pasca S3 dokter. Iya benar. Dan tadinya kebidahanan juga jadi saya ubah. Makanya berubah semua saya. Ya harus ganti email memang ya. Tolong di cek dulu nanya ya. Nama-namanya ini yang. Ini si siapa ini. Ermin Toratadi hadir ya. Oke. Fatima. Fatima tadi hadir ya. Nggak ada. Nggak ada ya. Nurdiansa hadir. Nurnanisi hadir. Ransoling hadir. Hadir Prof. Iya. Rizkiani hadir. Ini Pak Risa. Sudah masuk Pak Risa. Mana Pak Risa. Ya Prof. Hadir. Siap. Ini sudah masuk ya. Kita sudah lihat. Sudah Prof. Ya. Rifki tadi gimana ini Pak Rifki. Hadir ya. Belum masuk Prof. Belum ya. Oke. Rizka, Rizka, Rizka Eka Putri. Hadir Prof. Hadir ya. Oke. Sicilia ada tadi ya. Sicilia. Hadir. Hadir ya. Sicilia tadi. Ada tadi. Hadir lagi Prof. Hadir. Ada. Oke. Sudar Mimona ya. Hadir. Ya. Samsuddin hadir. Fira Tandiawang hadir. Wah ini yang. Yang mau sekali cepat dokter ya. Siapa tadi yang bilang. Ketua itu Pak. Ini dia Kak. Saya Prof. Bila yang mau sekali cepat dokter. Iya. Belum bisa Pak. Harus begitu. Harus berlomba ini. Harus cepat terpacu ini semua. Iya. Saya doakan semuanya bisa cepat ya. Amin. Tapi cukup. Tapi cukup Bufira disebut. Yang lain juga semua begitu. Hidup. Oke. Oke. Baik ya. Kita masuk saja ya. Absennya belum disepro. Ini saya share ini sekarang ya. Oke. Aman. Ya. Ini kalau sudah terkini. Warna hijau. Sudah. Sudah. Ya ini. Ya merah-merah itu berarti alpha ya. Tadi siapa yang izin tadi ya. Anda tadi saya dengar izin. Siapa ya. Tidak hanya izin menyampaikan izin komentar bro. Oh ya oke. Baik. Oke. Nah ini ada beberapa ya yang namanya jenis penelitian itu kan macam-macam ya. Nanti tergantung kita mau menggunakan jenis penelitian yang mana ya. Oke. Baik. Ya. Ini sesuai RPS ya. Di percana pembelajaran semester itu ya. Memang yang kuliah kelima itu ya ini jenis penelitian ya. Nah. Jadi metode penelitian itu sebenarnya ya. Nah tentu kita sepakat bahwa metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Itu pasti ya. Yang kedua. Metode penelitian juga merupakan dasar penyusunan rancangan penelitian. Atau biasa disebut dengan desain penelitian ya. Ya. Kemudian yang ketiga. Metode penelitian juga merupakan penjabaran ya. Dari metode ilmiah secara umum. Itu intinya ya. Metodologi penelitian. Nah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih metodologi penelitian. Apa itu yang paling penting adalah tujuan dari penelitian itu sendiri ya. Harus jelas tujuannya apa. Ya. Jadi kita berusaha ya. Bagaimana ya mencapai tujuan penelitian yang kita maksud. Tentu harus mengacu juga kepada ya bagaimana rancangan penelitiannya ya. Kemudian yang kedua adalah hal yang perlu diperhatikan adalah sifat masalah yang akan diselesaikan ya. Kemarin saya sudah bicara banyak tentang problem ya dan hipotesis dalam penelitian ya. Nah dua hal ini ya dalam memilih metodologi penelitian itu sangat tergantung dari jenis penelitiannya sebenarnya. Jadi dua hal ini sangat tergantung dari jenis penelitiannya ya. Nah. Aspek yang lain yang terkait dengan desain penelitian ya. Ada tiga sebenarnya ya. Yang pertama adalah cara pendekatan apa yang digunakan. Metode apa yang digunakan ya. Itu semuanya harus jelas. Lalu metode apa yang akan dipakai. Jadi pertama pendekatannya apa menggunakan pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif. Nah bagaimana kalau pendekatan kualitatif. Bagaimana kalau pendekatan kuantitatif. Lalu metode apa yang dipakai. Metode berarti cara ya. Lalu yang berikutnya adalah strategi apa yang kiranya paling efektif. Berbagai strategi ya. Ya semua peneliti itu kan punya strategi ya. Nah tentu ya strategi yang memang dibenarkan secara ilmiah kan gitu ya. Nah kita mau lihat satu persatu ya. Tergantung tujuan penelitiannya ya. Tentu mengacu kepada jenis penelitiannya ya. Nah ini dia ya. Nah berbagai jenis metode penelitian. Kita bisa melihat ya. Atau bisa didasarkan pada jenis penelitiannya ya. Nah ada berapa di sini. Ada tujuh ya yang tampil itu di layar monitornya. Ada namanya penelitian historis. Ada penelitian historis. Ada penelitian deskriptif. Ada penelitian perkembangan. Ada penelitian kasus. Atau biasa disebutnya penelitian lapangan. Ada penelitian korelasional. Kemudian ada penelitian eksperimental. Kemudian ada penelitian tindakan. Itu ada tujuh ya. Jenis penelitian. Tentu jenis penelitian yang saya sebutkan satu persatu tadi ini ya. Itu tadi ya. Harus mengacu tujuan penelitiannya apa. Kemudian sifat masalah penelitiannya apa. Baru bisa kita kaitkan di sini ya. Ini dua hal. Kita melihat pertama dulu ya. Bagaimana sih kalau penelitian historis. Berbicara tentang penelitian historis. Tujuannya adalah Untuk ya membuat rekonstruksi masa lampau. Ya namanya historis ya sejarah ya. Membuat rekonstruksi terlebih dahulu ya. Secara sistematis. Itu dulu yang kita harus lakukan ya. Dan objektif. Caranya adalah Pertama kita harus kumpulkan dulu datanya ya. Bukti-bukti. Lalu kita mengevaluasi. Setelah dievaluasi kita verifikasi lagi. Serta mensintesakan Data-data atau fakta-fakta Untuk menegakkan fakta Dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Nah siapa yang melakukan ini? Tentu si peneliti. Yang melakukan ini adalah peneliti ya. Yang lebih tahu. Jadi itu pertama ya. Kita harus mengerakkan Konstruksi terlebih dahulu ya. Masa lampau. Secara sistematis. Dan objektif. Tentu harus didasari fakta-fakta ya. Atau bukti-bukti yang kuat. Nah. Lalu bagaimana ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya adalah pertama Data yang diolah Itu biasanya data yang diobservasi orang lain. Nah kalau data itu Data yang telah diobservasi orang lain Berarti masuk kategori Data sekunder. Ya. Itu data sekunder ya. Sehingga Keaslian Juga ketepatannya Dan sumber data Perlu diperhatikan Ya. Kan banyak ya. Hanya istilahnya Mendengar ya. Kata orang ya. Dan seterusnya ya. Harus Jelas Sumbernya dari mana ya. Nah. Yang kedua Di samping data sekunder Menggunakan data sekunder Dimungkinkan juga Adanya data primer Ya. Itu dimungkinkan. Boleh-boleh saja. Itu kalau ada. Ya. Tetapi harus diberikan prioritas. Ya. Harus diberikan prioritas. Ya. Nah. Lalu berikutnya Untuk memeriksa Bobot data Harus dilakukan dengan Kritik internal dan eksternal. Jadi kita mengkritisi ya. Secara internal maupun eksternal. Nah. Yang mana yang dimaksud kritik internal Juga eksternal. Juga eksternal. Nah. Yang masuk Kategori kritik internalnya adalah Pertama kita harus menguji dulu Motifnya apa. Ya. Motif. Ya. Kejujuran. Ya. Dan keterbatasan peneliti Dalam pengumpulan data. Itu harus kita Kemukakan ya. Ya. Nah. Lalu kritik eksternalnya Adalah Ya. Menyangkut tentang Relevansi. Ada kaitan Atau tidak ya. Lalu Keasliannya. Ya. Kemudian Tidak kalah penting juga Adalah akurasi datanya. Jadi itu. Ya. Jadi kita harus Periksa betul ya. Kalau melakukan Penelitian historis. Ya. Oke. Ya. Nah. Lalu bagaimana strateginya? Langkah-langkahnya? Ya. Nah. Langkah-langkah Kalau kita mau melakukan Penelitian historis. Pertama adalah Definisikan dulu masalahnya. Kita definisikan. Yang kedua. Yang kedua Rumuskan tujuan penelitian Dan hipotesisnya ya. Ya. Ini juga Tidak mesti Kalau memungkinkan Boleh Ada hipotesis. Ya. Tapi umumnya itu ya. Banyak yang tidak Menggunakan hipotesis ya. Lalu berikutnya adalah Kumpulkan data ya. Data yang dimaksud disini Itu tadi ya. Data primer Dan data sekunder. Artinya data itu Orang sudah Mengumpulkan Terlebih dahulu sebelumnya ya. Itu data sekunder ya. Lalu evaluasi datanya. Ya. Evaluasi data tadi itu Ada berapa ya. Termasuk Kita kritisi ya. Kritisi secara internal Maupun eksternal. Itu yang saya jelaskan tadi. Ya kan. Lalu tuliskan laporan. Jadi harus Diakhiri dengan laporan ya. Ya. Sekiranya semua penelitian ya. Ya. Memang. Ya harus ada laporan ya. Kalau desert. Kalau Kalau mahasiswa S3 ya. Laporannya apa? Desertasi. Iya kan. Ya. Laporan akhir. Ya. Oke. Nah. Salah satu contoh ya. Yang ditampilkan disini adalah Ya. Ini mengenai studi Ya. Mengenai praktek Ijong. Ya. Petani Cengke di Pedesaan Jawa Tengah ya. Kebetulan Contohnya ini adalah Petani Cengke di Jawa Tengah. Nah. Ya. Nah. Dari sini ya. Tujuannya adalah Untuk memahami Dasar-dasarnya Di waktu lampau. Itu dulu. Harus kita pahami betul ya. Dasar-dasarnya Di waktu lampau. Lalu yang berikutnya Adalah menguji. Apakah sistem Ijong Masih relevan di masa sekarang? Ya. Walaupun ya namanya Historis ya Kita harus lihat Apakah ada relevansinya Ke masa sekarang ya. Ya. Lalu berikutnya adalah Menguji apakah nilai-nilai Sosial tertentu Serta solidaritas Memainkan peranan penting ya Dalam berbagai kegiatan Ekonomi Pedesaan. Jadi ini tiga kali ya. Ya. Contoh penelitian historis. Itu masih bisa dikembangkan Sebenarnya ya. Tergantung kreativitas peneliti. Ya itu secara garis besarnya ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah Penelitian Deskriptif. Ya. Saya kira penelitian historis Masih aneh ya. Apa ya. Masih Masih banyak berlisansi ya. Karena ya Kita bekerja ekstra ya. Oke. Kemudian penelitian Deskriptif. Nah. Penelitian deskriptif Tujuan utamanya adalah Untuk membuat Gambaran Secara sistematis. Ya. Faktual dan akurat. Ya. Mengenai fakta-fakta Dan sifat-sifat Pada suatu objek penelitian tertentu. Itu tujuannya ya. Kalau penelitian Deskriptif. Nah. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya ya. Nah ini. Ini kalau penelitian Deskriptif Ciri-cirinya itu Tidak perlu ada Pengujian hipotesis. Ya. Ya. Bapak Ibu Kalau mau penelitian Deskriptif ya Tidak perlu ada pengujian hipotesis. Tidak perlu ada Peramalan. Ya. Tidak perlu ada Pencarian implikasi Hubungan antar-variabel Penelitian. Atau hubungan korelasional. Itu tidak perlu. Karena ingat Penelitian Deskriptif Hanya menarasikan Menggambarkan Masing-masing Variabel. Ya. Tidak melihat Kaitan antar-variabel Dengan variable yang lain. Jadi sifatnya tunggal ya. Oke. Lalu yang berikutnya Ciri-cirinya Memerlukan data Yang benar-benar Representatif Atau mewakili Objek penelitian. Ya. Nah itu biasanya apa? Kalau Populasinya besar Ya. Biasanya menggunakan Sample ya. Nah tapi Sample yang harus Mewakili ya. Atau Data yang benar-benar Representatif. Kemudian Proses pengambilan Sample Harus hati-hati. Itu ya. Ciri-ciri Daripada Penelitian Deskriptif. Pertama Tidak perlu ada Hipotesis. Tidak perlu ada Peramalan. Dan seterusnya ya. Nah itulah Penelitian Deskriptif. Lalu kemudian Strateginya. Langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah penelitian Deskriptif. Pertama Sama Definisikan Tujuan secara jelas Dan spesifik. Tujuannya apa Ya. Sama tadi itu ya. Membuat apa dan seterusnya. Sudah ada dua contoh ya. Seharus jelas Dan spesifik. Ya. Lalu berikutnya Yang perlu diperhatikan Dalam penelitian Deskriptif Adalah Harus Kita merancang Metode pendekatannya. Ya. Apa itu? Pertama Data apa Yang akan Yang dikumpulkan. Nah ini harus jelas ini ya. Data apa yang Dikumpulkan. Nah ini banyak yang biasa Yang bingung ya. Sudah sampai di lapangan. Ya. Masih ragu Kira-kira data apa Yang dikumpulkan. Ya. Lalu bagaimana Cara pengumpulannya ya. Saya kira semua ini ya. Tahu ini Cara pengumpulan data ya. Secara umka Macam-macam ya. Ya. Alat apa Yang akan digunakan Dalam pengumpulan data. Ya. Alatnya ya. Apakah menggunakan Kusiner atau apa. Kusiner kan itu adalah Salah-salah satu alat ya. Atau salah satu Apa istilahnya ya. Ya. Sebagai salah satu alat ya. Yang digunakan dalam Pengumpulan data adalah Siapa sumber datanya. Ya. Jangan nanti Ya. Sudah selesai Proposal Desertasinya Masih bingung Siapa ya sumber datanya ya. Ya. Itu semua harus Dari sekarang ya. Harus di Siapa yang bertugas Mengumpulkan data. Ya. Yang paling tepat Adalah si peneliti. Ya. Apakah boleh orang lain. Boleh saja. Ya kan. Boleh saja ya. Tapi yang Paling tepat itu adalah Si peneliti. Ya kan. Ada hal-hal yang Belum Atau kurang jelas Kalau si penelitinya Langsung kan bisa Bisa berdiskusi ya. Lalu yang berikutnya adalah Kumpulkan data Kumpulkan data. Lalu tuliskan laporan. Itu terakhir ya. Nah contohnya ini. Ada contoh ya. Mengenai Studi mengenai Kebutuhan tenaga kerja Dalam bidang komputer Tahun 2022. Kebutuhan tenaga kerja Dalam bidang komputer Tahun 2022. Ini deskripsi ini ya. Ini tunggal ini ya. Semua sekali Belum Ya. Tidak melihat Kaitan antara satu Variable dengan yang lain. Yang kedua adalah Surpay mengenai Pendapat umum Mahasiswa untuk Menilai Sikap pada Mahasiswa terhadap Rencana perubahan Kurikulum. Ya. Ini semua Deskriptif ini ya. Kalau dia model-model Ya judulnya ini ya. Ini adalah Deskriptif ya. Karena dia tunggal ya. Oke. Nah. Lalu bagaimana Penelitian perkembangan ya. Nah. Jadi selalu saya ingatkan Tujuan utamanya apa ya. Ya. Tujuannya adalah Untuk menyelidiki Pola dan Penurtutan Pertumbuhan Atau perubahan Suatu objek. Ya. Atau gejala Sebagai fungsi waktu. Itu perkembangan. Ya. Jadi berkelanjutan ini ya. Berlanjut. Atau continue. Ya. Nah ciri-cirinya Adalah Penelitian ini Menurut pengamatan Yang berkelanjutan. Ya. Jadi ini harus Berkelanjutan ya. Kalau tidak ya. Bagaimana mau melihat Perkembangannya ya. Harus berlanjut Terus. Ya. Yang di continue. Ya. Lalu yang berikutnya adalah Dapat dilakukan secara Ya. Long-tindinal ya. Atau fungsi waktu. Maupun Cross-session. Ya. Jadi bisa dilihat Perkembangan dari tahun ke tahun. Ya. Berapa tahun. Ya. Misalnya 20 tahun. Ya. Tahun pertama. Ke tahun berikutnya. Gimana. Tahun ketiga. Dan seterusnya ya. Itu namanya Penelitian perkembangan ya. Bisa juga menggunakan Cross-session ya. Tuh. Lalu strateginya. Langkah-langkahnya. Ya. Sama. Ya. Dengan yang lain ya. Harus kita mampu Mendefinisikan masalah Dan rungusan tujuannya. Ya. Apa masalahnya. Lalu Tujuannya apa yang sebenarnya ya. Nah ini disini Kalau penelitian perkembangan Kita harus banyak Melakukan Telaa Pustaka. Nah ini Kalau perkembangan ya. Banyak membaca ya. Dan seterusnya. Lalu berikutnya Harus kita merancang Metode pendekatannya. Nah setelah itu Baru kita bisa Mengumpulkan datanya ya. Lalu Data sudah terkumpul Kita evaluasi. Ya. Ya. Mana datanya yang Yang tepat Mana yang kurang Baik Dan seterusnya ya. Ingat Data yang baik Itu adalah Data harus objektif. Ya kan. Nah. Harus punya relevansi. Ya kan. Ada beberapa itu ya. Data yang baik ya. Kemudian susun Laporan hasil evaluasi. Sama. Kita ada bedanya ya. Dengan yang lain. Contoh penelitian Perkembangan ini Ada tiga yang Saya tampilkan. Pertama Studi mengenai Perkembangan Tingkal laku Anak umur 0 sampai 10 tahun. Kita lihat Dari tahun Mulai sejak lahir ya. Tahun pertama Tahun kedua Bagaimana perkembangannya ya. Dan seterusnya ya. Oke. Lalu yang berikutnya Studi mengenai Pengaruh Bantuan Dana IDT ya. Ini apa ya. Pada Peningkatan Perekonomian Pedesaan ya. Ya. Ya itu ya. Kemudian berikutnya Penelitian Mengenai Pengaruh Kepesertaan Program KB Terhadap Penekanan Angka Kematian. Nah itu Itu kan bisa dilihat ya Perkembangannya Dari tahun ke tahun ya. Ya. Nah itu Kalau penelitian Perkembangan. Sebenarnya banyak ya. Ini hanya Contoh yang Nah. Lalu bagaimana Kalau penelitian Kasus dan penelitian Lapangan? Ya. Ya. Ya maaf ya. Sampai jam 3 saja ya. Saya masuk jam Ya. Ada mata kuliah saya Jam 3 lewat 15 ya. Nah. Jadi begini Karena kita kan punya Jadwal sebenarnya Jam 8 pagi ya. Hari Aat ya. Dim. Ya. Oke. Nah. Kita lihat Penelitian kasus Dan penelitian Lapangan. Jadi Rumuskan dulu Tujuannya apa Yang sesungguhnya ya. Apa yang mau dicapai Tujuannya adalah Untuk mempelajari Secara intensif Tentang latar belakang Keadaan sekarang Dan Interaksi lingkungan Suatu unit sosial Satu unit sosial ini Bisa individu Ya. Bisa kelompok Bisa lembaga Atau masyarakat Itu Kalau penelitian kasus ya. Kalau individu Mungkin agak Mending ya. Kalau kelompok Itu agak Sudah agak Ribet Apalagi kalau lembaga ya. Nah itu ya. Nah itu ya. Tergantung dari Objeknya nanti apa ya. Subjeknya apa. Oke. Kemudian Ciri-cirinya Ya. Penelitian kasus. Objek penelitian itu Bisa berupa unit Sosial tertentu. Ya. Mengenai apa ya. Mengenai Kemiskinan Atau apa ya. Ya. Lalu yang kedua Adalah Sampelnya Kalau ini ya Penelitian kasus Sampelnya itu sedikit Tetapi Variable Pengamatannya banyak. Pertanyaannya ya Kenapa Penelitian kasus Ya. Diharapkan Sampelnya sedikit. Ya. Namanya kasus Semakin banyak kasus Semakin ribet ya. Jadi Sampelnya boleh sedikit. Tadi saya sudah katakan Sampelnya bisa individu Bisa kelompok Ya. Bisa masyarakat. Ya. Ya. Nah. Kesimpulannya yang Ya. Adalah Terbatas Pada unit Sampel tertentu. Ya. Dan tidak dapat Digeneralisir Pada tingkat Populasinya Atau cenderung subjektif. Ini jelas ya. Ya. Kalau terlalu banyak Sampelnya ya Itu biasanya Ya. Sulit Untuk Digeneralisir ya. Ya. Karena beda-beda ya. Masing-masing kan. Apalagi Kaitan tentang Sosial ya. Itu sangat Nah. Lalu strateginya apa? Ya. Langkah-langkahnya ya. Ini ya. Pertama Rumuskan terdahulu Ya. Terlebih dahulu Tujuan yang akan dicapai. Apa yang mau dicapai? Ya. Melakukan penelitian itu tadi ya. Lalu Rancang metode pendekatannya. Ya. Lalu kumpulkan datanya. Ya. Kemudian Organisasikan datanya. Ya. Sebagai apa? Menjadi sebuah rekonstruksi yang terpadu. Ya. Lalu susun laporan dan diskusikan hasilnya ya. Itu kalau penelitian kasus. Jadi memang harus didiskusikan ya. Ya. Apalagi yang terkait kasus sosial. Wah itu. Itu agak ribet itu. Lalu contoh penelitiannya ya. Seperti ini. Studi lapangan mengenai Kebudayaan petani nelayan di wilayah pesisir. Nah ini sosial ini ya. Kebudayaan petani nelayan Di wilayah pesisir. Ya. Yang kedua studi kasus mengenai kehidupan Anak-anak jalanan di kota Kota Semarang misalnya ya. Ya. Bagaimana itu ya. Kasus mengenai kehidupan. Ya. Anak jalanan di kota Makassar. Kalau di kota Makassar itu ya. Agak sulit diberantas ya. Ya. Kalau ditertibkan ya. Satu minggu, dua minggu. Bisa ya. Setelah itu ya. Bermunculan lagi ya. Kemudian yang ketiga adalah Penelitian tentang tipologi pedagang kaki lima Di seputar Ya misalnya di mana ya. Itu Nanti si peneliti yang menentukan ya. Di mana. Oke. Ya. Kemudian yang terakhir ya. Adalah penelitian korelasional ya. Korelasional itu berarti hubungan ya. Kalau ini banyak ya. Alat analisisnya banyak ya. Bicara tentang hubungan. Nah. Pertama ya. Dalam penelitian korelasional Kita harus ya. Rumuskan dulu tujuan utamanya apa ya. Sama tadi untuk mengetahui Hubungan korelasional Antar variabel, variabel penelitian. Nah. Kalau S3 ini ya. Biasanya kalau S3 itu Ya. Bisa sampai tujuh variabel ya. Kalau menggunakan penelitian kuantitatif ya. Bisa sampai tujuh variabel ya. Ya. Ada variabel moderasi. Ada variabel interveningnya. Ya. Di samping itu ada variabel independennya ya. Ya. Kemudian variabel dependennya ya. Kita melihat hubungan. Kaitan antara satu variabel Dengan variabel yang lainnya. Ya. Nah. Ciri-cirinya yang perlu diperhatikan adalah Cocok digunakan jika variabel yang teliti itu Rumit dan tidak dapat diteliti. Dengan metode eksperimen. Ya. Nah itu ya. Kalau metode eksperimen ya. Nah ini ya. Tidak dapat dimanipulasi atau dikontrol. Nah. Yang kedua. Penelitian correlational. Itu memungkinkan pengukuran beberapa variabel Dan saling hubungannya secara serentak Dalam keadaan realistisnya. Bisa. Bisa. Bisa dilihat kaitan satu-satu masing-masing variabel Bisa juga secara simultan ya. Nah ini yang dimaksud secara serentak. Bisa. Bisa digabung maksudnya ya. Nah. Kemudian output dari penelitian ini adalah Menggunakan tarap atau tinggi rendahnya Hubungan dan bukan ada atau tidaknya Saling hubungan secara kausal Jelas itu ya. Namanya kalau hubungan ya Kita hanya melihat saja hubungannya ya. Apakah rendah atau tidak. Jadi bukan melihat pengaruhnya ya. Bukan. Hanya hubungannya saja ya. Hubungannya itu boleh. Kalau bicara hubungan cuma ada dua. Kalau bukan positif pasti negatif ya. Ukurannya ya bisa kategori rendah ya. Bisa juga kuat ya. Atau lemah atau kuat ya. Dan seterusnya. Nah pola hubungannya sering tidak menentu Dan kabur. Nah itu kalau penelitian korelasional ya. Sering memasukkan berbagai data Tanpa pilih-pilih. Atau bahkan biasa dipaksakan. Lalu dapat digunakan untuk meramalkan Variable tertentu berdasarkan variable bebasnya ya. Nah ini. Kalau ini banyak alat analisisnya ini. Gampang ini ya. Kalau mau melihat hanya korelasionalnya saja ya. Kaitannya. Nah strateginya adalah ini. Pertama. Definisikan dulu masalahnya ya. Lakukan telah apus pustaka. Nah ini. Ya harus baca. Apa ya. Melakukan apa ya. Membaca berbagai literatur ya. Termasuk hasil penelitian. Dan seterusnya ya. Jurnal-jurnal yang ada kaitannya ya. Itu lebih-lebih. Itu lebih istilahnya ya. Lebih mudah ya. Itu kita lakukan ya. Dalam penelitian korelasional ya. Kemudian harus merancang ya. Cara pendekatannya seperti apa. Lalu kumpulkan datanya. Lalu analisis data dan buat interpretisinya ya. Sekira ini semua kita sudah lakukan ya. S1, S2 ya. Sudah ya. Oke. Nah contohnya ini ada ada tiga ya. Pelaksanaan administrasi pajak modern pengaruhnya terhadap pendapatan pajak. Ya. Pelaksanaan administrasi pajak modern pengaruhnya terhadap pendapatan pajak. Ya. Lalu evaluasi audit internal dampaknya terhadap efisiensi laporan keuangan. Ya. Ya. Kalau di sini kan masih sederhana ya judulnya ini ya. Lalu berikutnya adalah analisis sistem informasi pajak dampaknya terhadap kinerja karyawan kantor apa ini ya. KPP ya. Pajak pertama ya. Iya Pak. Oke makasih Ibu Fira ya. Ibu Fira kerja di keuangan ya? Iya bantu-bantu Pak. Oh. Bantu-bantu kepala keuangan atau Bantu. Bantu. Bantu keuangan dia Pak. Tidak Ji. Hanya bantu-bantu. Bantu-bantu ya. Pak kumpulkan uang. Iya. Bagus itu ya. Wah ini bagus ini Ibu Fira ya. Di kantor mana Pak? Boleh tahu Ibu Fira di Makassar Selatan? Makassar mana? Saya di kampung Pak. Di Lukbanggai. Oh saya kira di Oke maaf. Saya kira di Makassar ya. Tidak. Di Makassar itu ya ada wilayah Makassar Selatan Utara ya. Iya. Saya kira-kira dua Pak. Iya. Mungkin Pak Samsuding ya di kantor pajak. Saya di Kemana Prof? Di Sinjai. Oh Sinjai. Cuma sering berurusan dengan kantor pajak jadi dapat sedikit permisi. Oh iya. Itu kalau di kantor pajak itu banyak alumni kita. Jadi kalau mau penelitian di sana mudah. Ya. Ada beberapa mahasiswa saya di S2 ya. Tapi sudah selesai. Jadi kalau ada mahasiswa S1 mau meneliti di kantor pajak enak. Saya cuma telpon saja. Ya. Itu bagusnya ya. Kalau ada apa ya banyak banyak teman ya. Iya. Iya. Itu. Dada kendala ya. Oke. Baik. Terima kasih informasinya ya. Nah. Kemudian penelitian eksperimen ini dia ya. Kayaknya apa ya. Kalau kita kayaknya tidak tepat ini ya. Kita lihat. Nah. Pertama tujuannya apa ya. Sama adalah untuk menyelidiki hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimen ya. dalam suatu kondisi atau perlakuan dan membandingkannya dengan kelompok eksperimental yang tidak dikenai kondisi perlakuan. Ya. Jadi dua hal ini kita mau melihat ya. Ada yang kondisi ada perlakuan ada yang tidak. Nanti kita lihat ya. Membandingkan ya. Oke. Ciri-cirinya adalah ya. Menuntut pengaturan variabel dan kondisi perlakuan eksperimen. Nah itu konsekuensinya ya kalau penelitian eksperimental. Ya. Menuntut pengaturan variabel dan kondisi perlakuan eksperimen. Yang kedua menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Jadi ada kelompok kontrol memang dan ada kelompok eksperimen. Ya. Ada yang dikontrol ada yang eksperimen ya. Lalu menggunakan hipotesis terutama tentang akibat perbedaan perlakuan. Ya. Kalau dalam statistik itu ada namanya uji beda ya. Yang diberi perlakuan gimana. Yang tidak diberi perlakuan seperti apa. Ya. Apa ya istilahnya ya kalau dalam apa ya. Kegiatan apa. Apa ada namanya post-test ya. Ya. Post-test, pre-test. Sebelum dan sesudah. Dilihat hasilnya seperti apa ya. Seperti itu. Yang sederhananya ya. Ini banyak dilakukan di pertanian. Oh pertanian ya. Jadi ada perlakuan khusus ya. Antara tanaman dengan tanaman. Tanaman yang sama dengan pupuk yang berbeda ya. Ya. Ada yang tidak. Dilihat perkembangannya ya. Ya. Dan seterusnya. Nah. strateginya kalau melakukan penelitian eksperimen. Nah ini banyak ini ya. Ya. Pertama kita harus melakukan survei pustaka dulu. Ya. Kalau eksperimen ya. Jadi ada perbandingan nanti setelah kita ke lapangan. Ya kan. Ada bahan ya. Lalu yang berikutnya adalah identifikasi dan definisikan masalah. Sama ya. Lalu dirumuskan hipotesis berdasarkan studi pustaka. Jadi hipotesisnya ini kita belum ke lapangan. Kita sudah kita sudah hipotesiskan ya. Dengan acuannya adalah studi pustaka ya. Jadi banyak membaca oh ternyata begini dan seterusnya ya. Itu diduga ya. Sebelum ke lapangan. Lalu definisikan pengertian dasar dan pariabel utamanya. Ya. Ya. Lalu susung rancangan penelitiannya. sejak mulai dan seterusnya. Lalu setelah itu laksanakan eksperimen ya. Lalu organisasikan data hasil eksperimennya ya. Lalu analisis data dan lakukan pengujian hipotesis. Ini agak panjang memang ya kalau eksperimen. Lalu interpretasi hasil penelitian. Lalu diskusikan dan susung laporan. Jadi sebelum menyusul laporan itu sebaiknya kita diskusikan dulu ya. Mungkin ada hal-hal yang belum apa ya. Sehingga ya perlu didiskusikan. Misalnya ini ya. Ini contoh saja. Analisis penggunaan software aplikasi SAV dan MS Office atau Excel ya terhadap peningkatan penyelesaian pekerjaan. Ya ini bisa ini ya. Tapi kalau yang Pak Samsudin tadi banyak yang berkucing pun di pertanian ya. Nah itu bisa ya. Itu bisa. Karena harus melakukan perlakuan ya. Nah perlakuan apa ya. Penelitian tindakan ya. Ya ini kalau tindakan itu ya tujuan utamanya untuk mengembangkan keterampilan baru ya cara pendekatannya baru atau produk pengetahuannya yang baru untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia aktual. Itu tindakan itu. Ya semuanya ya dilihat ya. Keterampilan baru pendekatan baru produk pengetahuannya baru untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung ya di dunia aktual. ciri-cirinya ini ya praktis dan langsung relevan dengan situasi di lapangan. Ya bisa empiris ya menyediakan kerangka kerja atau sistematika yang teratur untuk memecahkan masalah dan perkembangan baru yang lebih baik. Ya kalau tindakan itu ya harus runtut ya tidak boleh lompat-lompat ya fleksibel dan adaptif ya memperbolehkan perubahan-perubahan selama masa penelitian ya atau inovatif ya silahkan ya karena dia fleksibel tidak selalu menurut apa tidak selalu menuntut adanya hipotesis dan kontor variable ya kalau tindakan Pak ya tidak wajib ya ya adanya hipotesis ya karena kita mau lihat langsung hasilnya ya ya sedikit sedikit lagi ya langkahnya langkah-langkahnya atau strateginya ya ini ya oh sudah jam tiga ya atau saya kirim saja ini Pak ya karena saya kira ya tinggal tiga slide kirim saja Pak ya saya kirim saja ya ya Pak ya ini tinggal tiga slide ya saya kira cukup ya iya Pak iya kemudian Pak Nur Diansa ini kuliah ini ya mata kuliah ini fleksibel atau gimana ya kita ikuti saja maksudnya Pak kita ikuti saja kondisi selanjutnya atau gimana iya kondisi selanjutnya bisa saja Pak Saya juga terganggu tadi ya yang jam jam-jam saat itu saya hanya satu jam tidak apa-apa yang penting semuanya bisa bisa apa ya berjalan ya iya Pak karena sudah sudah dipaham kalau dari PPT kita lihat penjelasan ini sudah masuk apalagi Ibu Pira sudah paham sekali mana Ibu Pira mana Ibu Pira tidak boleh mewakili itu Prof ya mentang paling jauh Pak ketua sering buli-buli Prof iya iya memang ini Pak Nur Diansa saya lihat ya orangnya humoris ya Prof boleh saya Prof ya saya belum paham Alhamdulillah belum paham Prof boleh Prof halo bagaimana Pak Limudi Hermin Pak Hermin ya Prof saya Prof boleh Prof ya sedikit saya mungkin belum paham Prof ya khususnya terkait dengan apa penelitian korelasional Prof ya 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 oke mungkin akan banyak kita apa ya cuma yang saya ingin tanyakan gitu ya gini Prof bagaimana pola itu metodologinya itu kan kalau yang katakan ingin melihat hubungan variable gitu ya variablenya itu tidak hanya variable bebas saja tapi tadi Prof mengatakan ada variable moderat ada variable interpeni gitu ya semua itu kan akan berpengaruh terhadap variable tergantungnya gitu ya Prof iya itu artinya gini kalau dua variable mungkin agak mudah kita melihat hubungan kedua itu hubungannya kuat atau lemah gitu ya tapi kalau katakan ada variable lain yang juga sebenarnya mempengaruhi terhadap variable tergantungnya tapi dia bukan sebagai variable bebas seperti variable moderat atau variable interpeni gitu Prof saya paham saya paham jadi kan nanti begini Pak Samsung itu kan ada nanti apa namanya alat analisis yang bisa digunakan ada analisis regresi menggunakan program aplikasi SPSS bisa menggunakan aplikasi PLS bisa menggunakan AMOS bisa menggunakan listrail dan seterusnya jadi di aplikasi ini bisa melihat bisa mendeteksi bahwa ada pengaruh langsung bagaimana kalau pengaruh X terhadap Y misalnya langsung lalu bagaimana kalau ada variable moderasi begitu kalau ada variable interpening bisa saja kalau variable X langsung ke Y bisa saja pengaruhnya kuat lemah atau hubungannya lemah tetapi begitu ada variable moderasi yang namanya moderasi bisa memperbuat bisa memperlemah disitu akan kelihatan akan kelihatan jadi ada pengaruh langsung dan ada pengaruh tidak langsung itu bisa dilihat disitu ada ukurannya begitu juga interpening kalau dia variable moderasi dia berada di luar kalau dia variable interpening dia berada di tengah-tengah misalnya S ke Y interpening itu mungkin taruhlah misalnya variable A S ke Y bisa langsung lalu bagaimana kalau S melalui A baru ke Y seperti itu banyak Pak tidak 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 khawatir mau melihat pengaruh langsungnya atau tidak langsungnya seperti apa bisa saja kalau langsung ada hubungan memang atau kuat tetapi begitu kita gunakan variable interpening justru hubungannya sangat lemah berarti variable interpening itu fungsinya tidak terlalu tidak terlalu kuat padahal secara teori sebagai peneliti yakin bahwa kalau ada variable interpening pasti bisa memperkuat variable dependennya atau variable tergantung begitu Pak sunsuding halo ya ya Prof berarti bisa jadi kesimpulan suatu penelitian itu bisa jadi diakibatkan oleh kesalahan kita tidak memasukkan ada beberapa faktor yang harusnya masuk seperti variable interpening gitu ya Prof ya itu kan namanya kita kan yakin bahwa kalau ini ada variable interveningnya mungkin lebih-lebih kuat lagi ternyata tidak itulah temuan namanya itu temuan ya itu ya oke Pak Samsuding oke Prof oke bagaimana Pak Limuding saya lihat ini Pak Limuding wah masih masih semangat ini Pak Limuding ya semangat semangat Pak iya iya dimana posisi ini Pak Limuding dimana dimana posisi dimana posisi eh di sementara di Makassar ini Pak diadikan lah oh berarti aman kalau di Makassar ya kecuali Pak Samsudin tadi disinjai jadi jauh dia masih 4 jam kalau untuk jangka Makassar 4 jam masih bisa ditemukan wah ini ini oke ya sekiranya itu ya terima kasih Pak Limuding terima kasih Pak Samsuding terima kasih saya minta saya minta Nur Diansa jauh-jauh sebelumnya ada informasi misalnya dari pagi sudah ada informasi ya sebenarnya tadi Pak yang 4 Pak Cuma tadi itu ini tidak masuk Pak oh iya iya tidak masuk juga Pak Prof. Nadia Terus jadi saya inisiatif sama teman-teman menghubungi dosing yang sesudahnya itu Pak ternyata Prof. Abdul Rahman dia mau masuk makanya jamnya Prof. Abdul Rahman aku kasih kecepat dua Pak saya kira tidak ada jam-jam begitu Pak oh iya oke 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 jadi iya 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 iya